Halo guys, welcome back to my youtube channel Warga 62 Mah Bebas Jadi kali ini aku akan mereaksikan Penyanyi favorit aku Yaitu Diana Ankudinova Yang menyanyikan lagu Real Dunday Tunggu apa lagi? Selamat menyaksikan Nah ini dia lagu dari Diana Ankudinova Yang bahasa inggrisnya itu judulnya Next to you Sedangkan kalau bahasa rusianya Riyadom T Sepertinya ini lagu Tentang musim panas ya Di Rusia itu Sebenarnya ada berapa musim ya guys? Empat ya? Atau berapa? Silahkan di komen pada kolom komentar Kalau di Indonesia Musim itu cuma ada dua musim guys Dua Yaitu musim hujan dan musim panas Kalau saat ini di Indonesia Sedang musim panas Kita orang Indonesia Kenapa pengen banget ke luar negeri? Yaitu karena pengen melihat salju Sedangkan kalau orang-orang luar ya Sepengetahuan aku Suka musim panas Karena di saat musim panas Kita bisa jalan-jalan Bisa jumur pakaian Bisa berkebun Bisa ke laut Bersantai dan lain sebagainya Tapi kalau kami orang Indonesia Memang selalu merasakan musim panas Kalau udah selesai musim panas Ya musim hujan Itu-itu doang Dua musim yang bergantian Pengen sih keluar negeri itu Lihat salju Pengen ngerasain gimana sih Di negara yang ada saljunya Kalau negara lain mungkin pengen Ke negara yang ada musim panasnya Yang musim panas panjang Memang setiap negara itu Berbeda-beda musimnya Kita hanya perlu bersyukur Untuk menjalani kehidupan Pada beberapa musim itu Kisah Suasya Terima kasih telah menonton Saya tidak nyangka perubahan dari musik dan lagunya menjadi seperti itu Bagus banget menurut aku Di sini aku terjemahin arti lagu dari negara Rusia ini Mari kita diam Rasakan musim panas Sudah dekat Aku akan menutupimu dengan selimut mengatasi rintangan Anda hangat dengan tetapan Anda Musim panas ini akan berlalu Tapi cinta akan pergi Rasa cinta adalah ilmu Lupakan kebosanan Ini adalah hadiah untukku Untuk menjadi dekat denganmu Kamu tidak bersamaku Bintangku Jadi itulah terjemahannya Terima kasih telah menonton 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 Aku akan pulang Aku akan pulang Tapi tanpamu Kamu tidak bersamaku Silahkan kembali Tolong bukakan pintu hidupku Bisa gitu ya Bukakan pintu hidupku Mari kita diam Rasakan musim panas Sudah dekat Aku akan menutupimu Dengan selimut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bahkan kulit Kalau kulit orang Indonesia ini Putih Ada yang putih Kalau karena panas langsung Menghitam Termasuk aku Kalau sedang musim panas Aku tidak pakai sunscreen Wah Itu tangan aku bisa belang Disini nanti kan agak kecoklatan Disini putih Wajah juga gitu Kalau tidak pakai sunscreen Nanti disininya itu agak belang Disini putih Disini agak kecoklatan Bukan hitam ya Berarti kenapa Panas matahari Tapi warnanya Coklat Disini di Indonesia Kan mudah tuh Kulitnya warna coklat Tapi Kalau disini Orang-orang yang disukai Dan dicintai Adalah orang-orang yang berkulit putih Sedih banget kan guys Kalau di luar negeri Mungkin orang-orang Suka Yang berkulit Coklat Dan berhidung Kecil Seperti orang Indonesia Tapi kalau orang Indonesia Balah kebalikannya Suka sama orang yang putih Dan yang mancung Gitu Gitu guys Karena disini banyak yang pesek Kayak aku nih Hidung aslinya pesek Nah jadi Sekian aja Reaksi aku terhadap Diana Ankuni Nova Yang Menyanyikan lagu Judulnya tadi Real Dome Day Disitu Dia menceritakan Tentang musim panas Nah bagi kalian Orang-orang usia Yang suka Dan mencintai musim panas Yang panjang Kalian bisa jalan-jalan Ke Indonesia Ya Insya Allah Aku jamin Kalian itu Selalu mendapatkan Musim panas Kalau tidak Musim panas Atau kemarau Hujan Hujan juga Tidak terlalu lama-lama Banget lah Kalau di Indonesia Nah jadi Itu aja Reaksi aku Pada kali ini Bagi kalian yang udah Menonton dari awal Sampai akhir Silahkan di komen Pada kolom komentar Kemudian Jangan lupa Tinggalin Apa namanya Like Dan subscribe Channel youtube aku Terima kasih See you next time Bye